TNI turunkan pasukan elit TNI ke markas FPI. Ada apa dengan Panglima TNI dengan umat Islam? Yang mau ganti Pancasila jadi Eka Silaf musuh kalian? Saya menilai ini adalah suatu hal yang sangat tidak wajar dan kemudian berlebihan karena kita tahu bahwa di berbagai daerah juga terjadi kerumunan-kerumunan serupa. Dalam konteks pilkada misalnya banyak sekali gambar-gambar dan bukti-bukti yang menunjukkan banyak kerumunan tetapi tidak diproses. Ketika terjadi demonstrasi-demonstrasi termasuk ketika memprotes undang-undang Omni Paslo juga banyak kerumunan tapi juga berbeda perlaku. Tapi ketika ini ada kaitan dengan ketulangan Habib Rizik Sihab termasuk juga pernikahan putri dari Habib Rizik Sihab dan juga maulid Nabi tiba-tiba ada satu peristiwa yang sangat janggal yang kita semua tahu bahwa tentu saja ini sebuah pindakan yang diskriminatif. Bukan tidak ada upaya, upaya untuk melakukan penerapan protokol kesehatan dari petugas itu ada. Cuman masa besar itu emang sulit diantisipasi. Dan ini pelajaran buat kita semua. Jadi ini yang terjadi pada Gubernur DKI Anies Baswedan dan juga kepada Habib Rizik Sihab ini karena ada otak yang kotor. Mereka tidak suka kepada dua orang ini. Kotak-kotor ini siapa? Ya adalah yang mereka kemudian merekayasa bagaimana supaya ini dijatuhkan, diberhentikan, dicari-cari kesalahan-kesalahannya. Padahal rakyat ini melihat sekarang, rakyat ini melihat terlalu banyak. Kalau mau dilihat kerumunan-kerumunan, perkumpulan-perkumpulan dari pilkada, demonstrasi Omni Baslo aja puluhan ribu orang. Dan kalau kita lihat judulnya, langgar protokol kesehatan, Anies bisa dipidana. Memang yang langgar protokol kesehatan, Anies. Anies, apa siapa penulai tertibung rahmita ini? Dari logika otak aja udah nggak masuk. Jadi ini cara mencari-cari kesalahan yang menurut saya justru akan menciptakan pegaduan baru. Saya menganggap bahwa seluruh kejadian kemarin itu terhadap Anies, terhadap Alipisik, sebagainya, itu karena istana tidak punya think tank yang mengolah informasi. Kan masa Mahfud sendiri nggak punya pengetahuan bahwa undang-undang karantina itu tidak diberlakukan justru karena Presiden ingin ke SBB itu kan? Jadi kan mesti ada tim yang membaca itu. Dia nggak ngerti bahwa politik juga kesulitan untuk menegakkan hukum terhadap sesuatu yang sifatnya sangat liquid, yang tidak konstek. Jadi dia menerangkan mengapa orang yang paham itu terpaksa mesti berikan konversi pers karena takut dibully sama akhli hukum. Pak Doni langsung bicara, Murahani, nggak ada-ada lagi. Kapol ini juga menerangkan hal yang sama. Bangdam Jaya juga menerangkan hal yang sama. Jadi terlihat justru yang punya think tank adalah Bangdam Jaya. yang punya think tank adalah Pak Doni. Sementara istana nggak punya think tank karena istana mengandalkan opini publik melalui konversi pers Mahfud, lalu diundang Panglima Abril untuk menerangkan situasi. Tapi itu kan nggak ada pakem-nya. Jadi terlihat bocor terus kemampuan istana untuk mengolah informasi. Mengapa begitu? Karena pendukung istana sekarang cuma dua. Satu adalah baser, yontor, 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 yontor. Dua adalah komisaris komunis yang terlawan. Yang semuanya nggak punya kemampuan untuk bikin analisis keadaan. Jadi Presiden tertipu oleh membantu pembaginya sendiri sehingga muncul bumer lagi. Akibatnya apa? Akibatnya orang berpihak lagi kepada Anies. Karena Anies memang benar. Terus nanti ditimpulkan lagi isu. Dasar kadun, gak mau politis terhadap gubernur, no gubernurnya emang bener, coba aja disebut dasar kadun, pandang-pandangnya pada Anis, coba aja kalau berhadir, nah pandangnya bener, Doni Murdana juga mau disebut kadun, enggak Doni Murdana bener, karena mereka punya otak, punya think tank, punya staff yang mengamati keadaan, dan mengerti kerudukan hukum dari SBB, jadi saya kira-kira. Bunyikan sirine, begini penampakan pasukan khusus TNI unjuk kekuatan di depan merkes FPI. Gelora.co Kawasan petampuran beberapa hari belakangan menjadi sorotan, pasalnya daerah yang berada di Jakarta Pesat itu jadi lokasi kerumenan masa Habib Rizzi Syihab. Mulai dari acara penyambutan kebulangan Habib Rizzi hingga pernikahan Putri Sang Imam Besar, FPI. Anggota komando pasukan khusus atau kopasus TNI baru-baru ini berkeliling petampuran Kamis 19 November siang. Mobil-mobil taktis bertulis kopasus unjuk kekuatan di jalanan sembari membunyikan sirine. Video dan foto kedatangan pasukan TNI itu diabadikan oleh pemilik akun Twitter at Arif Novyandi. Dia juga menyertakan sejumlah foto berkeliling ke kawasan tersebut. Dalam foto terlihat banyak sepanduk bergambar Habib Rizzi Syihab dengan tulisan seruan revolusi akhlak. Masih ada yang bilang panglima TNI cuma berani konfers aja. Mungkin ingin rumahnya disambangi pasukan TNI seperti petampuran siang tadi. Hashtag NKRI harga mati. CC at Budi 1439. FCH Kotmal at Nikita Mirzani. Pasukan elit Kopasus Pasukan elit Kopasus datangi markas FPI Babus TNI sebut cuma lewat. Sejumlah anggota pasukan elit yang tergabung dalam komando operasi khusus atau Kopasus TNI mendatangi markas Front Pemila Islam FPI. Pemimpin Habib Rizzi Syihab di Petampuran Tiga Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 19 November 2020. Saat dikonfirmasi, Komandan Koopsus dan Koopsus Meja TNI Richard Tampu Bolong mengatakan jika konvoy kendaraan tersebut cuma lewat dalam rangka kembali ke markas. Mantan Wadan Jen Kopasus itu menambahkan jika konvoy kendaraan tersebut terlihat berhenti. Hal itu merupakan bagian dari protab. Jikapun tidak berhenti, hal itu merupakan protab konvoy kendaraan berat untuk cek kondisi kendaraan dan rangkaian atau jalanan macam. Seperti diberitakan, berdasarkan video yang diterima Sindo News pada Kamis 19 November, terlihat sejumlah mobil dinas TNI yang dikawal satu patroli motor melintas di Jalan Petampuran Tiga, Jakarta Pusat. Mobil dinas TNI tersebut menghentikan kendaraannya di depan gang markas FPI sambil membunyikan sirino. Tak lebih dari 2 menit, sejumlah mobil dinas TNI tersebut kembali melanjutkan perjalanan. Tak hanya video dalam foto yang beredar dan diterima Sindo News, Juga terlihat sejumlah personel TNI yang mengendarai sepeda motor bebek berada di Jalan Petampuran Tiga yang menjadi markas FPI. Pasukan TNI sambangi markasnya FPI mengatakan, Cuma lihat-lihat aja. Front Pembelah Islam atau FPI angkat bicara soal video yang beredar di media sosial terkait sejumlah pasukan TNI yang berkeliling di Jalan Petampuran Tiga, Jakarta Pusat. Di ketahui, lokasi tersebut merupakan markas FPI. Wakil Sekretaris Umum atau Wasekum DPP FPI, Aziz Yanuar, membenarkan terkait peristiwa datangnya sejumlah pasukan TNI ke Jalan Petampuran Tiga. Dia menyampaikan kejadian pada siang tadi. Aziz mengaku tak mengetahui maksud dibalik kedatangan pasukan TNI tersebut sebab dia tak memberikan informasi tentang kedatangannya kepada pihak sekretariat. Sementara Muhyiddin, salah satu kedekan kecil lima yang berjualan di depan Jalan Petampuran Tiga menyampaikan kesaksiannya. Katanya, pasukan TNI itu datang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada TNI ramai 10 motor berdua siang nongkong tetapi tidak tahu untuk apa dan semprat nongkong terus masuk ke sini di Jalan Petampuran Tiga. Begitulah kata Muhyiddin saat dikonfirmasi. Pencepat baliho Habib Rizik TNI atau Banset. Beberapa hari belakangan ini, viral pencepatan baliho Habib Rizik Shihab. Yang jadi perhatian adalah sekelompok orang dengan baju khas TNI yang mencobot baliho imam besar IBHRS tersebut. Warganet pun bertanya-tanya, apa benar pencobot baliho itu TNI atau Banser Pasukan Amsor Nadlatul Ulama? Warganet sangsi apa benar yang mencobot TNI? Skeptis itu pun muncul sebab kerjaan TNI itu bukan mencoboti baliho, itu adalah kerjaan dari Satpol BP. Namun yang membuat heran, cara kerja sekelompok berbaju TNI itu cukup cekatan tetapi ada yang mengatakan terkesan buruk-buruk dan takut ketahuan mencoboti baliho itu. Bahkan akun TPP FPI meyakini yang mencoboti baliho itu bukanlah TNI. Masa TNI seperti itu? Bilang mereka begitu. FPI boleh saja meyakini pencobot baliho. Habib Rizik bukanlah oknum TNI. Namun akun yang terafiliasi dengan NU menunjukkan, video yang lebih jelas dan menyampaikan narasi bahwa pencobot baliho itu jelas bukan kalangan Banser. Kenapa akun NU itu yakin? Dilihat dari video yang lebih jelas, seragam loreng-loreng yang dipakai pencobot baliho, Habib Rizik itu jelas bukan khas loreng Banser. Sebagai perbandingan, akun NU itu menunjukkan foto seragam loreng Banser dan loreng TNI. Jika dilihat dari video yang lebih jelas itu, seragam lorengnya lebih condong ke seragam TNI. Makanya akun terkait NU itu pede sekali. mengatakan bukan Banser yang melakukan hal itu dan meyakini yang mencobot baliho adalah prajurit TNI. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kaparat TNI, Polri dan Satpol BP yang sudah menertibkan baliho-baliho tersebut. Untuk hacker pagar Doyong, terima kasih juga sudah banyak membantu perkembangan dan berkembangnya akun, yaitu akun Brigade.nu dalam menampilkan kebenaran yang selalu kalian tentang. Begitulah kata akun at Brigade.nu. Akun ini meyakini dengan adanya video yang lebih jelas itu, maka salah hal amat jika menuding organisasi berafiliasi NU yang mencobot baliho tersebut. Memayu Hayuning Buwono Ambrastadur Hangkoro. Tidak mungkin juga saya menanggapi satu persatu para pencici NU. Korosi video yang lebih jelas itu diunggah oleh akun at Sailendra.utama. Akun ini meyakini yang mencoboti baliho Habib Rizik adalah dari TNI. Nih saya kasih video yang lebih jernih, supaya kadrun melek TNI sudah benar harus bersikap pegas kepada siapapun yang ingin membuat keonaran. Apalagi di masa pandemi, bravo TNI dan Polri. Mengapa tidak siang? Kok malam? Kalau siang bahkan menghambat. Akun ini menunjukkan narasi biasa saja TNI, yaitu bisa saja TNI mencobot baliho yang tak sesuai dengan ketentuan dan melanggar aturan terutama dalam. Mencoboti baliho itu, TNI sifatnya membantu aparat seperti polisi dan juga satel TV. Bukan TNI, B kata mereka dengan lucu. Terus kalau TNI kenapa? Bukannya bagus. Masang baliho juga ada aturannya. Ditetipkan TNI, barang polisi dan satel PP bukannya didukung, malah angkat tangan. Emang aneh human-human sekarang? Begitulah kata akun tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!